Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya, Sonia. Kamu udah nolong aku. Dan makasih juga... ...karena selama ini kamu udah ngertiin perasaan aku. Tapi mulai sekarang, aku akan ngelakuin apapun yang harus aku lakuin. Karena ini semua demi kebaikan kita bersama. Baiklah. Lang? 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 Lang, kemana ya? Maaf, Bu, apa benar ini mobil Ibu? Pria yang tadi datang bersama Ibu, menitipkan kunci ini ke saya, Bu. Terus orangnya mana? Dia udah pulang, Bu. Tadi katanya ada mobil yang jemput. Saya permisi, Bu. Hei, lo semua tuh baru sadar ya, kalau gue jatoh dan masuk ke rumah sakit. Kok baru sekarang sih lu pada seriusnya? Enggak, Bro. Eh, ngomong kapan lu keluar dari sini? Gue gak tau ya, tapi kalau dokternya sayang sama gue, mungkin gue ditahan agak lama kali di sini. Lang pasti lagi marah sama aku, karena aku belum ngasih tau juga ke Rafi tentang masalah aku sama dia. Mel, kamu pulang aja, Mel. Temenin Raya. Kasian dia sendirian di rumah. Gak apa-apa kok, Raph. Kan Raya sama nenek di rumah. Ya, kamu kan tau gimana nenek, Mel. Udah gak apa-apa kok. Aku ada temen-temen ini yang nemenin aku. Lang, tolong nganterin Melody ya. Gak usah. Kalau kamu pengen aku pulang, aku bisa pulang sendiri kok. Kamu tuh lebih aman kalau dianterin sama Elang. Biar aku bisa lebih tenang juga. Tapi Raph? Riz, Mel. Ya. Kalau misalnya nanti kamu kenapa-napa gara-gara pulang sendiri, aku malah bisa lebih lama dirawat di sini, Mel. Jadi mendingan Elang anterin kamu aja ya. Ya udah. Aku pulang ya. Ya. Gue tinggal ya, Raph. Hati-hati ya, bro. Raph. Elang. Kamu itu salah arah. Wah, gak apa-apaan sih kamu. Kamu balik gak ke arah yang bener? Kita tuh bisa ditangkap polisi, tau gak? Buat apa? Sekarang hidup aku udah seperti ini. Ada di jalan yang salah. Dan semua itu karena kamu gak ada di samping aku, Mel. Karena kamu sekarang sama Raphie. Lang, tolong jangan berbuat bodoh, Lang. Bodo? Sekarang buat aku udah gak ada bedanya lagi aku berbuat bodoh atau enggak. Ini rumah kamu. Rumah laki-laki udah kamu pilih untuk menemani hidup kamu. Aku udah cukup ngeliat kamu dipeluk dan dipegang sama laki-laki lain. Tapi kamu gak pernah tahu kan apa yang aku rasain. Sekarang aku tahu apa yang harus aku lakukan. Kamu pengen aku benci sama kamu kan? Apa kamu pikir kamu bisa ngelakuin semua itu? Enggak, Mel. Aku gak akan pernah benci sama kamu. Tapi semua itu udah cukup. Kamu pikir aku gak tahu apa isi hati kamu, Mel. Hati aku dan hati kamu ngeluarin bunyi yang sama, Mel. Aku cinta sama kamu dan aku yakin kamu juga cinta sama aku. Tapi kamu kepengen jadi pahlawan kan, Mel? Kamu kepengen berkorban demi orang lain. Asal kamu tahu, Mel. Cinta adalah hal yang paling egois di buka bumi ini. Aku suka sama Raffi. Tapi apa kamu tahu? Saat kamu deket sama dia, hati aku rasain terbakar, Mel. Aku pengen banget pukul dia. Aku pengen banget suruh dia menyingkir dari kamu. Aku pengen bawa kamu pergi, Mel. Hati aku sakit, Mel. Dan kamu gak pernah ngerasain semua itu kan? Kamu gak tahu karena kamu gak pernah cemburu, Mel. Kamu gak tahu karena saat ini ada dua orang lagi-lagi yang jatuh cinta sama kamu, Mel. Tapi aku tahu, hati kamu cuma buat aku. Karena itu, Mel. Aku akan buat kamu ngerasain semua yang aku rasain. Aku akan buat kamu ngerasain semua penderitaan aku. Mulai hari ini, semua akan berubah. Aku gak akan pernah kejaramu lagi. Aku gak akan pernah ganggu kamu lagi. Tapi aku bersumpah atas nama cinta. Suatu saat kamu bakal datang berlari dalam pelukan aku lagi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kamu serius, Lang? Kamu mau menikah sama Sonia? Tapi, kamu kenapa? Apa kamu... Apa maksudnya, Lang? Kenapa dia mau menikah sama Sonia? Ini gak seperti sifat biasanya, Lang. Lang. Elang gak akan mungkin bisa ngelupain cintanya Melody. Terus apa yang dia mau lakuin? Apa jangan-jangan dia punya rencana lain? Nenek kenapa? Mestinya pertanyaan itu kamu yang jawab dong. Maksud Nenek? Aduh, kamu tuh gimana sih Mel? Masa kamu mau dua-duanya? Aku sama sekali gak pernah punya pikiran seperti itu, Nek. Sama sekali gak? Aduh, cinta itu seperti badai. Badai. Badai yang sangat kuat. Pohon aja bisa diangkat loh. Malah semua yang dilaluinya pasti rusak. Malah dia bisa ngancurin satu kota. Kalau badai itu udah lewat, semua rusak. Dan orang yang kena badai semuanya gak berdaya. Maksud Nenek apa sih? Mel, cinta itu gila. Tapi kamu boleh sih jatuh cinta. Cuman kalau orang jatuh cinta, dia mesti punya fondasi yang kuat. Dan untuk bikin fondasi itu, kamu tuh harus milih loh. Antara Raffi sama Elang, dan siapapun yang kamu pilih, kamu harus kasih tau Raffi loh. Raffi kan harus tau. Semakin kamu tunda-tunda, kamu makin kejebak dalam kebohongan. Eh Raff, Melody udah sampe di rumah dengan selamat. Terima kasih Elang. Kalau lo gak keberatan, gue mau bermalam disini, nemenin lo. Kalian kalau mau, boleh pulang kok. Kita juga tetep disini kok. Kalau lo mau ngejaga Raffi, kenapa kita enggak? Tunggu deh, tunggu deh. Kok, gue ngerasa aneh ya. Gue ngerasa, lo pada tuh kayak bersaing gitu sama Elang. Kenapa sih? Raff, persaingan itu selalu ada. Lo nya aja yang gak sadar. Lo jangan lupa bro, cuma temen yang bisa nusuk dari belakang dan ngerampok lo di depan mata. Oke, kalau gitu, kita semua ngidap disini. Ya udah, kalau gitu bagus. Gue jadi banyak yang nemenin kan? Tunggu. Kok handphonenya Elang mati ya? Coba telfon Sony aja. Halo. Sonia, syukurlah kamu ngangkat telfon, Tante udah khawatir. Khawatir kenapa Tante? Kamu lagi sama Elang gak? Tadi soalnya Elang telfon, dia bilang lagi sama kamu. Ya, tadi Elang emang kesini, tapi sekarang udah gak ada. Terus kamu tau dia dimana? Sebenernya aku tau Elang dimana Tante. Tapi aku gak bisa kasih tau. Soalnya aku gak mau Elang jadi gak percaya lagi sama aku. Kenapa sih Son? Kamu kan tau Tante itu ngedukung kamu. Kamu boleh aja berpikir yang macem-macem, tapi pada kenyataannya kita berdua tuh sama. Kita berdua menginginkan Elang bahagia Son. Sonia minta maaf Tante. Memang, kita berdua ingin melihat Elang bahagia. Tapi Sonia gak tau kenapa. Setiap usaha yang Tante lakuin, selalu membuat Elang sengsara dan tidak bahagia. Aku rasa udah gak ada yang lagi perlu dibicarain. Sampai jumpa. Semua aktivna lakuin. når pengainyat dan teGI kembali, Sampai jumpa saja. Sampai jumpa tapi sama. Payiye keняcurin sommes tentang bukannya? Ku ajang akan kembali k pecamin ya lah. Terima kasih pasti bernasak mah eiso. Terima kasih telah menonton 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 Semua ini Terima kasih telah menonton Setelah menonton Terima kasih telah menonton Selah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat 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 menonton! 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 Selamat menonton!